Di tengah vakumnya sepak bola nasional karena pandemi COVID-19, pemain timnas U20 Muhammad Supriyadi berusaha terus menjaga kondisi fisik. Supriyadi juga tak segan membagi ilmunya dengan melatih anak-anak di sekolah sepak bola di Surabaya. Meski diguyur hujan deras, pemain timnas Muhammad Supriyadi terus melatih anak-anak SSB di lapangan rungkut Surabaya yang dulu membasarkan namanya. Tak hanya berbagi ilmu dengan anak-anak SSB, Supriyadi juga melakukan latihan fisik sendiri saat waktu senggang. Hal ini dilakukan Supriyadi untuk menjaga kondisi stamina tubuhnya agar tetap fit, usai pulang dari training center di Spanyol bersama timnas U20 beberapa waktu lalu. Apalagi di tengah libur kompetisi liga akibat pandemi COVID-19 tidak ada aktivitas latihan di klubnya Persebaya Surabaya. Saya tetap kuat berjalanin semuanya dan juga kan sekarang juga lagi ini tim SSB saya yang waktu kecil yang saya coba berbagi ilmu lah. Apa yang saya dapat kemarin dari DC di timnas maupun di mana saja, saya tetap berbagi ilmu ke mereka. Siapa tahu nanti mereka jadi pengandinya. Dirinya berharap kelak muncul pemain sepak bola dari anak-anak SSB yang bisa menggantikan dirinya bermain di timnas. Selain itu pemain Persebaya Surabaya ini juga berharap PSSI bisa segera memulai liga kembali secepatnya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur